Salam Sejahtera Malaysia Dengan nanti suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini Bagi yang sudah tekan butang subscribe Terima kasih di ucapkan Bagi anda yang belum tekan butang subscribe Silah tekan butang subscribe Untuk terus mendapatkan berita terbaru Daripada channel ini Malaysia kita punya cintai Malaysia ku Kita jaga kita Berita terkini hari ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut nanti suara rakyat Terus bergema di channel ini Guling tak guling Entah apa-apa jadi Bikin panas Bikin bingung Bikin mual Sikit lagi saya muntah Tapi nasib baik ndaklah Sebab saya bukan juga mengadak Bukan juga mengandung Jadi ndaklah muntah-muntah Cuma kita sudah bosan dengan politik sekarang ini Belum cukup panggal Mau sudah mengasih guling Belum cukup panggal Mau sudah kasih guling Aduh apalah jadi Terbaru Ini berita terbaru di Sambah Semakin panas Berita tentang Haji ji bakal digulingkan Dan Syafi Abdal Bakal menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru Bakal akan berjumpa dengan TYT Angkat sumpah Sebagai ketua menteri Semakin panas Oke Jadi perkembangan terbaru tentang perkara ini ya Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Pertama Bagi kamu yang suka minum teh Minum teh dulu Sebab Kemarin Sepatutnya Shafi Abdal Buat satu sidang media Oh media pun tunggu lah Media pun tunggu lah Kesian media Semua kena jemput Tunggu punya tunggu Punya tunggu punya tunggu Shafi Abdal tak muncul-muncul Agaknya Shafi Abdal Terperangkap di jam Agaknya Shafi Abdal Dia sesat Sesat jalan Sampai indah jumpa tempat yang dijanjikan Untuk Untuk sidang media itu Kesian dia Tunggu punya tunggu Punya tunggu Rupa-rupanya yang jadi bukan sidang media Tetapi yang jadi adalah Sidang minum Teh Dapatlah sekurang-kurangnya ada minum teh kan Indahlah kempunan Semua Indahlah kempunan juga ini Wartawan-wartawan untuk minum teh At least adalah minum teh At least adalah minum teh Dan paling teruk Perkembangan terbaru Nampaknya kalau betul berita yang perkembangan terbaru ini Nampaknya Shafi Abdal Kena kantoi Mentah-mentah Kena kantoi mentah-mentah Apabila Kononnya Kononnya Dilaporkan Tidak tahu Shafi Abdal yang cakap Atau penyokong-penyokong dia yang cakap Atau orang-orang pengampu-pengampu dia yang cakap Kononnya Shafi Abdal cukup sokongan Untuk berjumpa dengan TYT Sabah Untuk serahkan bukti bahawa dia cukup sokongan Untuk Menggulingkan Haji Ji Dan menjadi Ketua Menteri Sabah Alih-alih Yang terjadi Sangat-sangat memalukan Kerana di dalam laporan tersebut Kenyataan itu berkata Dia ada sokongan daripada Amnubien Tapi rupa-rupanya Perkembangan terbaru Laporan mengatakan bahawa Sebenarnya Ada 11 orang Ada 11 orang Adun Amnu Yang tidak sokong Shafi A Dia tidak sokong Untuk menggulingkan Haji Ji Makna kata Simple punya pemahaman Dia orang tidak sokong Warisan Tidak sokong Shafi Abdal Jadi Kalau benar perkara ini Shafi Abdal kantoi teruk Agak memalukan juga lah Memang malu lah Sebab sampai panggil untuk sidang media Tetapi Nah Sebagai penutup Sebagai penutup Tetapi Jangan silap Pernah juga berlaku seperti ini Kantoi pada mulanya Pada mulanya Kata ada sidang media Cukup nombor Lepas itu Alih-alih Sebenarnya kantoi Sebab tidak cukup nombor Tapi Las Kabar angin Menjadi kabar nyata Akhirnya Betul-betul Betul-betul Terjadi Diambikan dulu Salah satu contoh Yang paling penting Bahwa benda ini Betul-betul Boleh berlaku Anwar Ibrahim sendirilah Hahaha Orang selalu ejek Dia kata Dia Apa Dia Akan jadi PM tepi Selamanya Dia jadi PM tepi Selamanya Tetapi Akhirnya Dia jadi PM Betul-betul Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar di channel ini Sekali lagi Kerajaan yang diterajui oleh Pakatan Harapan Membuat kejutan Negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan Membuat kejutan Ini pasti akan Dirasai Begegar bulu Romanya Hahaha Ada Kenyataan Kalau saya tidak silap Daripada Seorang pemimpin Perikatan Nasional Dia kata Dia yakin Perikatan Nasional akan dapat menawan Selangor Huih Berani juga Pada ketika Sebelum PRU 15 yang lalu Saya ingat lagi UMNO pun Barisan Nasional pun Pernah cakap Barisan Nasional Pernah cakap UMNO Barisan Nasional pernah cakap Bahawa Selangor Akan dikuasai semula Oleh Barisan Nasional Tuk-tuk-tuk-tuk Tak adalah Jadi Saya fikir Bukan mudah untuk Perikatan Nasional Untuk Tawan Selangor sekali lagi Oke Jadi kenapa Saya cakap tentang Selangor Kerana Menteri Besar Selangor Telah mengungsikan Lima perkara Isi penting yang menarik Tentang Belanjawan Selangor 2023 Yang memberi keutamaan kepada Golongan yang memerlukan di negeri Selangor Semoga semua inisiatif ini Bermanfaat untuk semua katanya Saya terus terang Saya selalu Envy Envy Ada selalu Jealous In a good way Positive way Dengan negeri Selangor Maju bukan main lagi Semua majulah Dalam segala hal dia maju Oke Jadi Apa perkara-perkara yang telah Dikongsi ini Yang membuatkan Anda pasti Kagum Nombor satu Dia kata Saya kongsikan Lima isi penting menarik Tentang Belanjawan Selangor 2023 Yang memberi keutamaan Kepada golongan yang memerlukan Oke Jadi Dia hantarkan itu Dalam bentuk video Oke Jadi Apa khabar orang-orang Selangor Ada lima perkara yang Tuan-tuan kena tahu Dia kata Dan juga saudara-saudari Kena faham Tentang Belanjawan Negeri Selangor Yang telah diluluskan Untuk tahun 2023 Dalam bulan November tahun lalu Kerajaan Negeri telah membuktikan Bahawa kita merupakan Penyumbang besar ekonomi negara Dan tiang seri kepada Ekonomi Negara Alhamdulillah kita telah menyumbang 24.8% Terpada KDNK Katanya Pendapatan Negeri bertambah Dan melebihi daripada sasaran Yang kedua Kerajaan Negeri telah meningkatkan Pendapatan kepada Kelompok-kelompok pemimpin Dan juga Organisasi penting Di dalam Negeri Selangor Antara manfaat yang diberikan Kepada ketua-ketua kampung Tok-tok batin Ketua-ketua kampung baru Dan sudah pasti termasuk Yang terpenting Kepada lebih 8.000 Guru Kafah Usaha untuk meningkatkan Dan memperkasakan Profesyen mereka Disamping memastikan Lebih 2.000 Daripada Sebagian mereka Diseragamkan ganji Kepada tahap Ganji minimum 1.500 ringgit Yang ketiga Yang ketiga Kerajaan Negeri juga menyediakan Peruntukan-peruntukan Tambahan dan program-program Baru untuk kaum wanita Pertama Kita menyediakan Peruntukan untuk Akademi Kepimpinan Wanita Kita juga menyediakan Kota-kota khas Untuk peniagaan Dan bantuan pengusaha Termasuk juga Perumahan kos rendah Untuk wanita Dan ibu tunggal Kita juga menyediakan Bantuan dan sokongan-sokongan Untuk pusat-pusat Jagaan persendirian Di perumahan Supaya mereka Boleh diktiraf Dan ibu-ibu Serta keluarga Dapat menghantar Anak-anak mereka Ke pusat-pusat Jagaan dan asuhan Dengan jaminan Daripada kerajaan Termasuk Kelulusan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Dan paling penting Kelima Kita turut menyediakan Peruntukan untuk Air Suri Iaitu simpanan Dalam KWSP Untuk simpanan Masa depan Kaum wanita Di negeri Selangor Ada lagi tambahan Kita juga menyediakan Peruntukan lebih Daripada 200 ribu ringgit Untuk apa? Untuk program Menjamin dan juga Mengatasi kemiskinan Haid Di kalangan wanita Khususnya kelompok B40 di negeri Selangor Itu dia kata Sepanjang lagi sebenarnya Tetapi itu pendek dia Tapi Saya terpikat lah Dengan apa yang Dikongsikan oleh Menteri Besar ini Bagi kamu yang Daripada Selangor Apa pendapat kamu? Twitternya itu Akhirnya mendapat Banyak reaksi Banyak reaksi Banyak reaksi Ada yang beri pendapat Ada yang mohon Supaya dapat menambah Baik lagi Jadi Banyaklah reaksi Kita jumpa lagi Bye bye Sampai jumpa lagi